Selanjutnya pemirsa untuk memperbarui informasi mengenai kondisi di lokasi gempa yang mengguncang di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan juga di Garut, Jawa Barat, kami akan langsung menyapa Suhendar yang sudah berada di lokasi. Silahkan Suhendar. Pemirsa CP1, saat ini saya berada di kawasan lokasi gempa, di kawasan Kertasari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bisa saya laporkan saat ini kondisi terjadi di pusat gempa daerah Kampung Ciberem, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada 9.41 tadi pagi dengan kekuatan gempa 5,0 mega magnitude mengakibatkan sejumlah rumah warga dan kantor posek Kertasari mengalami rusak. Sebagian kerusakan di atas genteng dan beberapa temok yang mengalami retak. Untuk saat ini, informasi untuk jumlah korban belum ada laporan karena para petugas masih melakukan evakuasi di kawasan pusat gempa Kertasari ini. Demikian. Baik, sudahkah ada warga yang dievakuasi atau mungkin sudah disediakan tempat untuk pengungsi bagi warga yang terdampak? Suhendar? Untuk saat ini sejumlah petugas masih melakukan penyusiran ke sejumlah tempat yang terdampak gempa dan petugas juga belum melakukan tempat untuk pengungsihan tapi masih melakukan pendataan berapa jumlah korban ataupun yang luka dan rumah yang mengalami rusak seperti itu. Demikian. Suhendar, kami ingin mengetahui semenjak tadi sudah terjadi gempa yang bermak di dodo 4,9. Apakah sempat terasa gempa susulan di wilayah Anda? Suhendar? Ya, benar sekali. Tadi sempat mengalami gempa susulan, cuman skalanya lebih rentah. Hanya mengalami gempas di daerah Kertasari saja. Jadi untuk saat ini, informasi gempa susulan yang ketiga kalinya belum ada laporan dari pihak yang berwenang. Demikian, Pak. Baik. Suhendar, mungkin bisa Anda gambarkan di lokasi Anda ini dampak gempanya seperti apa? Berapa banyak rumah yang rusak dari pantauan mata Anda sendiri? Untuk saat ini yang saya dapat laporkan bahwa di daerah yang terdampak gempa saat ini yaitu di kawasan Desa Ciburin, Kecamatan, Kertasari. Sejumlah bangunan rumah beberapa ada dan kantor polisi, Kertasari mengalami rusak sedang. Namun untuk pastinya, untuk jumlah semuanya yang terdampak ini masih dalam perhitungan petugas demikian. Berapa lama durasi ataupun jeda antara gempa yang pertama dengan susulan ini terjadi, Suhendat? Dari informasi warga dan yang dapat dirasakan warga sendiri, beberapa menit setelah gempa pertama yang mencapai 5,0 magnitudo. Beberapa menit kemudian, gempa susulan terjadi hanya beberapa magnitudo saja. Demikian. Baik, dari pantauan Anda saat ini, Sohendar, bagaimana kondisi para warga? Apakah masih berada di luar rumah? Atau mungkin sudah berani untuk masuk ke dalam rumah pasca gempa yang terjadi tadi, Sohendar? Sejak tadi setelah pasca gempa yang terjadi di Kertasari ini, warga panik keluar rumah dan untuk menyelamatkan diri dari goyangan gempa yang terjadi. Dan saat ini, warga hanya bisa melihat dari luar untuk membersihkan sebagian dampak gempa seperti batu-batu, kenting-kenting yang untuk dibersihkan ke tempat pinggir jalan. Suhendar, apakah ada titik kumpul yang dihimbau oleh para petugas agar masyarakat berada di lokasi yang berada di satu titik untuk menghindari dampak terjadinya gempa ini, Suhendar? Ya, untuk sementara dari petugas sendiri untuk menghimbau kepada warga sendiri untuk berada di luar rumah agar hal yang tidak diinginkan terjadi kepada warga setempat. Baik, dari pantauan Anda, apakah sudah terlihat warga yang mengalami luka-luka akibat tertimpa bangunan yang runtuh? Atau mungkin bagaimana kondisi para warga saat ini, Suhendar? Untuk saat ini, petugas masih melakukan penyisiran dan warga sendiri tidak ada yang terlihat tertimbun bangunan ataupun mengalami luka, hanya petugas saat ini sedang melakukan penyisiran untuk wilayah gempa yang terdampak di kertas hari ini. Demikian. Apakah ada kendala dari pihak petugas dalam melakukan penyisiran tersebut, Suhendar? Saat ini pihak petugas sendiri sedang melakukan penyisiran, namun tidak ada kendala karena kondisinya ya berada di pinggiran jalan, tidak jauh dari lokasi jadi sehingga untuk penyisiran dan evakuasi dimungkinkan tidak ada permasalahan demikian. Baik, Suhendar mungkin dari gambar yang Anda kirim bisa dijelaskan juga saat ini bagaimana kondisi aktivitas warga ini kita bisa melihat bagaimana warung-warung kelontong yang juga berhenti beroperasi saat ini bagaimana aktivitas warga di sana yang terdapat oleh gempa? Untuk kondisi bangunan sendiri sekarang kan ada yang rusak berat dan ada yang rusak ringan dan rusak sedang untuk aktivitas sendiri warga masih melakukan, masih membuka warungnya karena kondisi rumahnya tidak terlalu parah terdampak gempa tadi namun beberapa rumah yang rusak sedang, sedang dilakukan pembersihan demikian. Suhendar, bagaimana kesaksian dari warga yang rumahnya terkena rusak dampak dari gempa ini? Suhendar Ya, jadi awalnya kan warga ini sedang berada di dalam rumah, katanya seperti itu namun tiba-tiba sekitar jam 9.41 ada getaran gempa yang begitu besar katanya gitu terus mereka pada lari karena ketakutan bahwa gempa ini gempa besar nah akhirnya para warga semua pada keluar dan melihat bangunan, sebagian bangunan ada yang rusak dan rubuh demikian Lalu apakah sebelum gempa besar tersebut terjadi, ini ada gempa-gempa yang sebelumnya juga gempa-gempa kecil yang lebih kecil skalanya ini sudah terjadi di Kabupaten Bandung atau sekitarnya? Suhendar Dari informasi warga setempat bahwa informasi gempa sebelumnya tidak terjadi namun beberapa hari sebelumnya tempat terjadi gempa namun bukan pusat gempanya bukan di wilayah Kertasari ini mereka hanya merasakan gempa, getaran gempa aja namun untuk pusat gempa yang terjadi hari ini yaitu di wilayah Kertasari yang mereka rasakan baru kali ini katanya gitu Demikian Lantas bagaimana dengan aktivitas warga apakah sudah normal kembali Suhendar? Untuk saat ini warga masih melakukan pembersihan puing-puing yang beberapa bangunan mengalami rusak karena untuk rusak berat belum ada laporan dari pihak petugas BMKG atau dari Basarna sendiri belum ada laporan bahwa ini ada rusak berat namun untuk rusak ringan dan rusak sedang rusak ringan dan rusak sedang para warga dan petugas lain melakukan pembersihan sendiri demikian Lalu di lokasi ini sudah ada petugas apa yang untuk melakukan evakuasi warga? Apakah Anda juga melihat tim edis yang mungkin berseliwuran di sekitar lokasi gempa? Untuk saat ini tim petugas yang melakukan evakuasi beberapa petugas yaitu dari BNPB dan polisi untuk petugas medis sendiri dari proses mas mungkin itu sudah dilakukan penyisiran demikian Apakah dari pemerintah daerah setempat juga sudah meninjau lokasi kejadian Suhendar? Ya untuk pemerintah setempat sendiri dari pihak kecamatan, kelurahan juga sudah mulai berdatangan namun dari pihak PNKB sendiri saat ini sedang melakukan evaluasi atau apa sebetapa namun mereka direncanakan akan hadir untuk melihat kondisi di lapangan demikian Baik terima kasih Suhendar informasi langsung dari Kabupaten Bandung Jawa Barat Selanjutnya kita bergeser menuju ke Garut Jawa Barat Sudah ada rekan Taufik Hidayah Taufik, untuk dampak gempa di Garut seperti apa bisa Anda gambarkan? Baik, saya sampaikan bahwa memang dampak gempa yang terasa di wilayah Kapten Garut memang sangat terasa besar dimana memang saat ini saya berada di posko atau di sekitariat badan penanggulangan bencana daerah dan memang disabarkan ada rumah yang memang mengalami kerusakan ringan yaitu di wilayah kecamatan Pakirwangi dan saat ini petugas saat sedang menuju ke lokasi terdampak rumah-rumah tersebut yang mengalami kerusakan dan di beberapa wilayah juga terdapat informasinya ada kerusakan ringan dimana memang dampak gempa tersebut menerbangkan beberapa gemping atau atap rumah warga yang memang terkena guncangan dan saat tadi terjadi gempa saya berada di wilayah Mapores Garut dan di bangunan sekokoh Mapores Garut tadi memang guncangannya pun sangat hebat sehingga membuat kepanikan para personil yang sedang bekerja di dalam ruangan mereka sendiri langsung berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan jiwanya agar tidak tertimpa reruntuhan atap bangunan dan saat ini badan penanggulangan bencana daerah masih telus melakukan mitigasi bencana dimana belum ada laporan korban luka maupun korban jiwa yang diterima oleh DPP Garut namun sihaknya bersama Mapores Garut terus melakukan konsinyir atau mendata ke seluruh wilayah di 42 kecamatan Kabupaten Garut yang terkena guncangan gempa 5,0 maglitude tersebut demikian Taufik apa saja himbawan sementara yang diberikan kepada warga yang terkena dampak gempa ini Taufik? Baik, tadi himbawan pasca terjadinya gempa petugas gabungan melakukan mitigasi bahwa agar agar para aparat desa kesehatan disingkat RT dan RW melaporkan seluruh kejadian efek dimana di lingkungan masyarakatnya yang memang apabila ada warga yang mengalami luka ringan, luka sedang atau luka berat segera menginformasikan kepada pihak desa dan kemudian pihak desa harus segera melaporkan ke pihak kecamatan dan kecamatan untuk menginformasikan lebih lanjut ke KTBD atau ke tingkat kabupaten agar data-data tersebut bisa palit sepat mungkin sehingga langkah apa saja nanti selanjutnya yang akan dilakukan oleh petugas di lapangan baik, Taufik mungkin Anda bisa menjelaskan luas dari dampak gempa di Garut, ini seperti apa berapa wilayah yang merasakan dampak dari gempa dan apakah ada laporan kerusakan dari wilayah-wilayah tersebut baik, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa ada satu rumah yang mengalami kerusakan yaitu rumah-rumah tersebut satu rumah berada di desa Pasirwangi kemudian empat rumah nomorlah terus bertambah ternyata ada sekitar enam rumah satu rumah di desa Pasirwangi mengalami kerusakan kemudian empat rumah di desa Barusari kemudian satu rumah di desa Sarimukti dan satu fasilita sekolah yaitu SDN 2 Talaga desa Talaga yang mengalami kerusakan dan saat ini petugas seperti saya berada di BPBD sedang disebar ke wilayah-wilayah terdampak tersebut dan baru yang melaporkan yaitu terkena dampak itu di kecamatan Pasirwangi dan saat ini juga petugas dari TNI Polri terus disebar untuk memastikan validasi data mana saja wilayah-wilayah yang memang terkena dampak kerusakan yang cukup banyak atau mengakibatkan beberapa korban namun sampai saat ini petugas belum menerima ada laporan korban luka maupun korban jiwa semisian baik terima kasih Taufik Hidayah atas laporan Anda dan juga informasi terbarunya dari Garu, Jawa Barat terima kasih